Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segav. Yes, kali ini saya mau nyobain sheet mask yang harganya cukup spektakuler, yaitu Rp 1,5 juta. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran, kayak apa sih sheet mask yang harganya Rp 1,5 juta itu, tonton terus ya. Nah, masker yang akan saya cobain di episode kali ini adalah dari brand Luxury Korea, Sulwasu. Nama maskernya adalah Sulwasu Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask. Jadi, sebenarnya harga dari produk ini tuh adalah Rp 1,5 juta satu pack, isinya memang adalah 5 sheet mask gitu ya. Jadi, memang bukan Rp 1,5 juta untuk satu sheet mask, tapi Rp 1,5 juta untuk satu pack. Jadi, satu sheet masknya kira-kira Rp 300 ribuan gitu lah ya, tapi kan tetep aja mahal ya, considering sheet mask itu ada yang harganya dari Rp 17 ribu aja gitu kan. Dan tetep aja, kalian tetep harus belinya satu pack ya, which is harganya Rp 1,5 juta itu tadi. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk nyobain masker ini, sheet mask ini, dan saya yakin pasti di antara dari kalian penasaran kan sebenarnya kayak apa sih sheet mask yang harganya sespektakuler ini dan hasilnya tuh gimana di kulit. Kalau gitu langsung aja kita coba ya. Kita mulai dari packagingnya ya, kalau biasanya sheet mask itu yang biasanya kita lihat-lihat di drugstore, itu kan yaudah emang bener-bener cuma satu lembar gitu. Nah, kalau Sulwasu Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask ini, dia tuh dalam satu box gitu. Jadi ada satu box dengan warna keemasan ala Sulwasu, terus di dalamnya itu ada kemasannya lagi, which is menurut saya kemasannya pun juga terlihat sangat luxurious gitu ya. Jadi dia ada kayak gold trimmingsnya gitu, terus udah gitu disininya polos, tapi dibaliknya itu ada apa namanya patternnya Sulwasu, saya gak tau nama patternnya apa, tapi yang kayak pattern bintang-bintang gitu. Terus ada cara makanya juga. Dan dia tuh sebenernya dalamnya tuh ada dua masker, jadi bukan sheet mask yang langsung untuk satu muka gitu, tapi dibagi dua, jadi yang bagian atas sama bagian bawah. Di video saya, saya lupa deh ya di video yang mana udah agak lama, tapi saya pernah cerita mengenai moisturizer-nya Sulwasu yang memang seri Ginseng Renewing Cream ini. Namanya itu tadi ya, Concentrated Ginseng Renewing Cream. Nah itu adalah salah satu moisturizer terbaik yang pernah saya cobain, dan itu tuh memang bener-bener pokoknya enak banget deh gitu. Jadi dipake sedikit aja, malam hari saya pake, besokannya tuh muka saya kenyal, plump, terus keliatan halus, keliatan lebih cerah juga gitu. Dan memang satu jarnya itu juga mahal sekali ya, jadi kalau saya gak salah tuh dua jutaan deh harganya gitu. Jadi no wonder kalau si sheet mask dari seri sama ini juga harganya mahal. Karena ya dia mengandung bahan-bahan yang sama dengan si krimnya gitu ya, kandungan utamanya salah satunya adalah Ginseng. Dimana Ginseng yang dipake Sulwasu itu memang punya properti anti-aging yang bisa membuat kulit itu keliatan lebih kencang, keliatan lebih halus, lebih bersinar juga gitu. That's why so many women love the cream, and I think I'm gonna love the mask as well. Oke kalau gitu langsung kita buka aja untuk liat dalemnya sheet mask ini ya. Seperti saya bilang tadi kan ada dua bagian, jadi atas sama bawah, kita buka yang atas dulu. Nah jadi dalemnya tuh kayak gini ya, jadi ada kayak tray-nya gitu, jadi bukan langsung sheet mask-nya. Jadi memang menyimpan kandungan yang ada di dalam sheet mask ini bener-bener terjaga dengan baik gitu. Sekarang kita buka yang bagian bawah ya. Sama juga yang bagian bawah, jadi dia memang ada tray-nya dulu, terus baru ada kertas pelapisnya, baru sheet mask-nya di dalamnya. Nah baru buka aja, saya tuh udah bisa mencium aroma khas dari Concentrated Ginseng Renewing Creamnya Sulwasu. Karena saya pernah pake moisturizer-nya, jadi saya hafal banget sama wanginya. Dan wanginya tuh enak banget. Oke sekarang kita buka tray-nya, terus baru kita ambil masker di dalamnya. Nah jadi ini maskernya, bisa kalian liat ini tuh bukan sheet mask biasa ya. Kalau sheet mask itu biasa terbuat dari kayak kertas atau seperti kain gitu. Kalau ini tuh, I actually don't know what the material is called, tapi memang kayak agak kayak kain gitu ya. Jadi halus banget, dan dia memang ada pattern-nya. Pattern dari polanya Sulwasu itu. Baru dibaliknya ada kertas pelapisnya. Jadi kertas pelapisnya ini, kita buka pelan-pelan dari kertas pelapisnya. Jadi dari sini aja udah bisa keliatan ya, kalau misalnya ini emang creamy banget, essence atau cream yang di dalamnya ini. Dan sebagian tuh nempel sebenarnya di kertas pelapisnya. Gak apa-apa, nanti tetap kita pakai. Oke, terus baru kita ratakan ke kulit. Beneran ya, ini tuh sheet mask yang sumpah gampang banget ditempel ke kulitnya. Jadi gampang diratakan dan juga langsung plek gitu nempel di kulit saya. Kalau sheet mask biasa kan biasanya agak gerak-gerak gitu ya. Ini tuh gak sama sekali. And look at that beautiful pattern. So beautiful. Oke, sekarang kita pakai yang kedua ya. Jadi saya tadi agak salah. Harusnya makainya bawahnya dulu, terus udah diratain baru atasnya. Tapi udah saya benerin, jadi memang udah lebih enak dipakainya. Dan seperti saya bilang, ini tuh sheet mask yang gampang banget diratakan dan juga gampang banget nempel. Sekarang tuh nempelnya bener-bener mantep banget, gak geser-geser sama sekali. It also has this really nice and soothing scent. Terus emang ini kayaknya sheet mask yang kece ya buat foto-foto ya. Karena emang bagus banget gitu. Nah, sekarang kita pakai selama 20 menit aja. Nah, sheet mask itu biasanya kalau saya tahapannya itu adalah dipakai setelah serum. Jadi saya udah cuci muka, pakai toner, terus pakai serum. Nah, setelahnya tuh saya pakai sheet mask gitu. Oke, udah 20 menit. Berarti udah waktunya kita buka. Sejujurnya sih sayang banget ya saya mau ngebuka ini. Karena emang sheet masknya bagus banget. Dan kalau bisa semalaman aja saya pakainya gimana gitu ya. Karena mahal. Cuma emang tujuannya kan untuk nunjukin ke kalian. Jadi saya buka. As you can see, ini moist banget ya. Dan itu tuh masih nempel banget di kulit saya. Ininya, apa namanya, krimnya. Ini juga masih ada di sebagian di sheet masknya. Terus buka yang bawah. Kalau saya biasanya, kalau emang di sheet masknya sendiri itu masih ada essence-nya atau krim-krimnya. Itu saya ambil, terus saya pakai ke leher gitu. Karena sayang kan. Nah, kalau yang ini saya mau taruh. Tadi soalnya di kertas lapisnya itu masih banyak krimnya. Karena ogah rugi, saya pakai ke leher. Jangan lupa ya, karena kalau kita pakai sheet mask kan itu biasanya cuma wajah kita aja kan. Sementara leher kita juga butuh dapat nutrisi yang sama. Bisa dilihat kan kalau misalnya memang hasilnya tuh sangat moist ya. Sangat creamy gitu. Karena bisa kelihatan juga di kulit saya yang sekarang ini kelihatan super moist. Nah, memang masker ini tuh saya nggak rekomen pakai di pagi hari atau di siang hari ya. Unless kamu nggak kemana-mana gitu kan. Sebaiknya memang dipakainya di malam hari supaya setelah itu kamu tinggal tidur aja. Karena setelah pakai sheet mask, itu emang sebaiknya sih kamu nggak usah pakai night cream lagi atau pakai oil lagi. Karena akan terlalu berat ya. Karena ini aja udah cukup rich. Udah cukup untuk melembabkan kulit kamu sepanjang malam. I don't know about you, tapi kalau saya sendiri aja ngeliat ke kaca, ngeliatnya kayaknya kulit saya kelihatan lebih cerah. Udah lebih cerah gitu ya, walaupun baru sekali pakai. Dan dijamin sih ini bakalan kenyal abis sih kulit saya karena memang ini super moist gitu kan. Kalau misalnya kamu emang penasaran sama Sulwasu Concentrated Ginseng Renewing Cream, tapi belum rela ngeluarin uang untuk beli moisturizer-nya, mungkin bisa beli maskernya dulu karena sebenarnya maskernya ini katanya punya ginseng 8x lebih kuat daripada si cream-nya itu gitu. Jadi kalau misalnya emang sekali-sekali dipakai aja hasilnya juga wow gitu. Sama kayak misalnya kamu pakai moisturizer-nya setiap hari gitu. But obviously this is a splurge. Kalau misalnya kamu emang punya budget-nya, I would say go for it because this is a very beautiful sheet mask. Tapi kalau nggak mungkin bisa dimasukin wish list aja dulu ya. Nanti kapan-kapan bisa dibelinya. Oke everyone, sekian eksperimen saya menggunakan sheet mask super high-end dari Sulwasu. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain atau ada komentar, seperti biasa tentunya silahkan tinggalin aja komentarnya di comment box di bawah. Kalau misalnya mau baca review dari produk-produknya Sulwasu yang lain, bisa lihat di apps-nya Female Daily yang bisa kamu dapetin untuk Android dan juga untuk iOS. Thank you for watching everyone. I will see you at the next video. Bye!